Intro Polsek Tanjung Priuk bersama Polres Jakarta Utara berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian telepon genggam yang terekam kamera CCTV di Kompleks Perkantoran Taman Nyiur Sunter Agung, Jakarta Utara. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2021. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Arief Guru Darmawan, tersangka yang berjumlah dua orang dengan inisial R dan D berhenti di depan kompleks perkantoran. Tersangka R menunggu di depan kompleks sambil memantau situasi, sedangkan tersangka D melakukan aksinya dengan memasuki kompleks perkantoran, melihat sebuah ruangan yang tidak terkunci, tersangka D kemudian masuk. Korban yang sedang tertidur tidak menyadari telepon genggam miliknya di gondol pencuri. Saat terbangun dan menyadari telepon genggamnya tidak ada, korban kemudian memeriksa kamera CCTV kantor dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Akibatnya, tersangka D dikenai pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Barang bukti yang diamankan adalah satu buah kardus handphone, kemudian sepeda motor, sweater, ini, sweater ini, kemudian, ya ini handphonenya, handphone kemudian sweater ini, terus kemudian, kaos putih, ini, kemudian rekaman CCTV, rekaman CCTV yang tidak ada di rumah-rumah. Dari Jakarta, Mega dan Gita melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.